Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di I.I.P. Channel bersama saya I.I.P. Sayanto Kali ini kita akan membahas tema saat kamu berbuka puasa sunnah Panggil mantan untuk datang dan pulang kepadamu Jadi salah satu nasihat atau ajaran dari orang-orang tua kita dulu ya Ketika kita menginginkan sesuatu Atau ada hajat yang besar yang kita inginkan Maka yang mereka lakukan adalah laku prihatin Nah laku prihatin itu adalah mengurangi tidur Artinya malam hari mereka gunakan untuk ibadah Mendekatkan diri kepada Allah Mengerjakan sholat sunnah tahajud Dan memperbanyak berdoa Agar apa yang menjadi cita-cita dan keinginannya ini terkabul ya Di siang hari mereka juga mengurangi Makan, minum, merokok, dan seterusnya Ya Yakni dengan mengerjakan berbagai puasa sunnah Karena apa? Karena ketika orang berpuasa sunnah Insya Allah Selama dia berpuasa Doanya terkabul Begitu juga ketika orang berbuka puasa Saat dia berbuka puasa itu Ada waktu di mana doanya menjadi sangat mustajab Jadi selama mereka berpuasa sunnah Mereka terus berdoa Kemudian ketika mereka berbuka puasa Mereka juga berdoa Itu yang orang-orang tua kita dulu Sebut sebagai laku prihatin Maka kalau kita lihat Simbah-simbah kita dulu Itu adalah orang-orang yang suksesnya luar biasa ya Jadi mereka tidak sekolah yang Canggih-canggih begitu tidak ya Bahkan banyak diantara simbah-simbah kita dulu Karena segala keterbatasan mungkin Pendidikan sampai tingkat SD Tetapi karena mereka kuat Laku prihatinnya Mereka menjadi orang-orang yang sangat sukses Mereka bisa mewariskan tanah berhektar-hektar Kepada anak cucu keturunannya Padahal sekarang Cucu-cucunya mungkin mau beli rumah Yang tipe sangat sederhana saja Yang tanahnya mungkin ukurannya sangat kecil Kaflingan ya Itu sudah beratnya luar biasa Tapi mereka bisa mewariskan tanah sampai berhektar-hektar Mereka bisa menunaikan ibadah haji sampai berkali-kali Ya Mereka bisa punya rumah yang sangat bagus dan luas Dan meskipun mereka tidak sekolah yang tinggi Tapi anak-anaknya Orang-orang tua kita Bisa jadi sarjana Ya Dan seterusnya Karena kekuatan apa Laku prihatin Mereka bekerjanya sangat tekun Mereka berdoanya juga sangat tekun Jadi ketika anak-anaknya ini sedang berjuang Untuk mewujudkan cita-cita mereka Mereka membantu dengan biaya Mau kuliah pak Ini biayanya Tapi tidak terbatas Cuman pada ngasih biaya untuk kuliah Di rumah Ya Selepas bekerja Selepas pulang dari sawah dan seterusnya Mereka terus Mendoakan anak-anaknya Agar sukses Kuliahnya lancar Dapat pekerjaan dengan gaji yang besar Dan kalau kita lihat para orang tua kita Sukses Hasil dari Kerja keras Dan laku prihatin Simbah-simbah kita dulu Maka orang-orang tua kita Ada yang jadi sarjana Ada yang bisa sampai S2 Bahkan S3 dan seterusnya Ya Padahal Simbah tadi Kalau dilihat pendidikannya Tidak tinggi Tapi mereka kerja keras Ya mereka laku prihatin Mereka kuat sekali dalam berdoa Sehingga anak-anaknya ini bisa sukses Ya Nah Itu yang mereka ajarkan Keteladanan dari mereka Ketika orang Menginginkan sesuatu Atau memiliki Sebuah hajat yang besar Cita-cita yang besar Untuk berusaha Dan juga Memperbanyak berdoa Nah Jadi Sekarang ya Kita misal Sangat mencintai Seseorang Atau Mantan ya Kita menginginkan dia Untuk kembali Maka agar doa kita ini terkabul Kita mendekat kepada Allah Karena semua yang terjadi di dunia ini Bisa terjadi Atas izin dan kehendak Allah Ya Maka kita Memperkuat doa-doa kita Apa keuntungannya ketika kita Memilih Laku prihatinnya dengan berpuasa sunnah Yang pertama Puasa sunnah Sesuai dengan Yang dituntunkan Atau diajarkan oleh Rasulullah Sehingga Kita Ketika mengerjakannya Mendapatkan Pahala Ibadahnya dapat disitu Ya Tentu Berniat puasa sunnahnya Karena Allah Nah Ketika itu Kita memanfaatkan Saat Kita berpuasa sunnah itu Waktu-waktu yang mustajab Itu yang kita manfaatkan Untuk memperkuat doa kita Malam harinya Sebelum berpuasa sunnah Kita bangun untuk makan sahur Ya Kita makan sahur Pada sepertiga malam menjelang Masuknya Waktu fajar Artinya Waktu orang mengerjakan Solat sunnah Tahajud Kita juga Mengerjakan Solat sunnah Tahajud Dan kita berdoa Kita memohon Kepada Allah Karena Semua yang Terjadi di dunia ini Atas kehendak Allah Sesulit Apapun Jalannya Mantan untuk Kembali Ketika Allah Berkehendak Mudah Mantan akan kembali Kepada kita Esok harinya Kita berpuasa Orang yang berpuasa Itu biasanya Berdoanya Bisa Lebih fokus Masuk Waktu Solat Sunnah Duhah Kita kerjakan Solat Duhah Ya Kemudian kita berdoa Masuk Waktunya Solat Zuhur Kalau kita kerja Kan kita bisa Berdoanya Cukup lama Kan biasanya Istirahat dari Jam 12 Sampai jam 1 Siang Kita Bisa Berdoanya Lebih lama Karena Tidak memikirkan Makan siang Doanya Bisa fokus Masuk Waktu Solat Asar Kita berdoa Lagi Dan ketika Masuk Waktu Berbuka Puasa Itu Juga Waktu Yang Mustajab Untuk Berdoa Kita Berdoa Lagi Insyaallah Ketika Kita Panggil Mantan Untuk Pulang Saat Kita Berbuka Puasa Ya Allah Kabulkan Apa Yang Menjadi Doa Kita Itu Insyaallah Dengan izin Dan Pertolongan Allah Mantan Akan Pulang Kepada Kita Ya Jadi Waktu Berbuka Puasa Itu Adalah Waktu Yang Mustajab Untuk Berdoa Di Dalam Sebuah Hadis Rasulullah S.A.W. Bersabda Inna Lisha'imi Inda Fitrihi Ladakwatan Maturaddu Sesungguhnya Doa Orang Yang Berpuasa Ketika Berbuka Tidaklah Tertolak Ya Maka Insyaallah Kalau Kita Kuat Laku Prihatinnya Misal Kita Rajin Mengerjakan Puasa Senin Kamis Kita Menjadi Semakin Dekat Dengan Allah Apa Yang Menjadi Doa Doa Kita Cita-cita Kita Akan Terkabul Demikian Semoga Bermanfaat Allahuaklam Bissawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh